Intro Ramadan memiliki berbagai nama agung Salah satunya bulan Al-Quran atau Syahrul Quran Sebab pada bulan inilah Allah SWT menurunkan Al-Quran Secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW Melalui Malaikat Jibril Al-Quran adalah petunjuk dalam kehidupan Sebagaimana firman Allah SWT Yang artinya bulan Ramadan Bulan yang didalamnya diturunkan Al-Quran Sebagai petunjuk bagi manusia Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu Serta pembeda antara yang hak dan yang batil Al-Quran memberikan petunjuk seputar keimanan Seperti sifat dan zat Allah Kisah umat-umat terdahulu Malaikat, jin, iblis, hari akhir Surga, neraka, dan lain-lain Semuanya merupakan petunjuk agar umat manusia Tidak jatuh dalam kurafat, pahayul, syirik, dan kegufuran Selain itu, Al-Quran juga berisi petunjuk seputar hukum bagi umat manusia Karena manusia membutuhkan aturan yang dapat menata kehidupan mereka Di dalam Al-Quran terkandung hukum ibadah, akhlak, sosial, ekonomi, dan bisnis Bidana, politik, dan pemerintahan Dengan demikian, Al-Quran adalah kitab suci yang paripurna Tak ada satupun yang luput dari pembahasannya Dan setiap muslim wajib untuk mengimaninya Mengikari Al-Quran secara keseluruhan ataupun sebagian adalah kegufuran Ramadan disebut bulan Al-Quran juga karena kaum muslim diminta untuk menggemarkan membaca Al-Quran pada bulan ini Telah sampai kepada kita sejumlah riwayat yang menceritakan Malaikat Jibril mendatangi Rasulullah SAW pada bulan Ramadan Ia mengajari Rasul SAW hafalan Al-Quran Diriwayatkan, dulu Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW Setiap tahun sekali pada bulan Ramadan Generasi terdahulu dari kalangan orang-orang salih Biasa menghidupkan Ramadan dengan ragam ibadah Di antaranya, dengan sibuk membaca Al-Quran Mereka memahami besarnya keutamaan membaca Al-Quran Apalagi pada bulan Ramadan Nabi SAW bersabda Siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah Bagi dia satu kebaikan Sementara satu kebaikan dilipat gandakan menjadi sepuluh kali Para ulama telah menjadikan tilawah Al-Quran Sebagai salah satu amal yang banyak mereka kerjakan selama bulan Ramadan Baik di dalam sholat maupun di luar sholat Banyak di antara mereka yang menghutamkan Al-Quran berkali-kali pada bulan Ramadan Mereka juga melakukan ragam kajian tentang Al-Quran selama Ramadan Aisyah radiyallahu anha Setiap kali Ramadan tiba Membaca Al-Quran pada permulaan hari sampai matahari terbit Kemudian beliau beristirahat Imam Al-Aswad bin Yazid menghutamkan Al-Quran setiap dua malam Imam Qatada menghutamkan Al-Quran setiap tiga hari sekali Dan menghutamkannya setiap malam pada sepuluh hari Ramadan Imam Asyafi'i menghutamkan Al-Quran sebanyak 60 kali sepanjang Ramadan Rasulullah SAW bersabda Amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberikan syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat Puasa berkata Tuhanku, aku telah menahan dia dari makan dan syahwat pada siang hari Karena itu, izinkanlah aku memberi syafaat kepada dia Al-Quran berkata Aku telah menahan dia dari tidur pada waktu malam Karena itu, izinkanlah aku memberikan syafaat kepada dia Kemudian, keduanya pun diizinkan untuk memberikan syafaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!